Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sekali kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita setelah kita minggu yang lalu atau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perkecambahan. Lanjutannya kita belajar sekarang tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dua istilah yang berbeda tetapi sama-sama dialami oleh tanaman tersebut. Perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kamu katakan mengenai gambar tersebut? Nah, kalau kita melihat tanaman yang pertama ke tanaman yang terakhir. Di tanaman pertama belum jelas mana daunnya. Ini masih kotiledon. Di sini sudah mulai ada daun. Nah, terakhirnya sudah ada dua pasang daun. Anak-anakku, coba sebutkan. Ini termasuk epigeal atau hipogeal. Ada enggak di sini? Mana kotiledonnya? Sudah tidak ada lagi. Nah, sudah tidak ada lagi. Berarti proses perkecambahannya sudah selesai. Sudah lanjut ke pertumbuhan. Pertumbuhan. Sewaktu tanaman itu mengalami pertumbuhan, apa sih yang terjadi yang dialami tanaman tersebut? Dikatakan tanaman mengalami pertumbuhan, artinya ada pertambahan jumlah sel. Kan kita sudah pelajari, waktu ada pertemuan antara sperma dan ovum, maka selnya hanya satu. Itu jigot. Itu secara mitosis akan mengalami pembelahan. Supaya bisa dia nanti tumbuh dari satu menjadi dua, dua menjadi empat kelipatannya. Jadi tanaman yang mengalami pertumbuhan adalah tanaman yang mengalami pertambahan jumlah sel. Kemudian tanaman yang mengalami pertumbuhan adalah tanaman yang mengalami pertambahan massa sel. Biasanya massa itu identik dengan berat, walaupun sebenarnya itu berbeda. Kalau massa dimanapun sama, tapi kalau berat kan sudah dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kemudian tanaman dikatakan tumbuh karena dia sudah mengalami volume sel, pertambahan volume sel. Jadi sel yang kecil itu mengalami volume yang semakin besar, artinya selnya besar, maka organel-organel dan zat yang ada di dalam pun mengalami pertambahan massa. Jadi, sekali lagi tanaman tumbuh apabila terjadi jumlah sel yang semakin banyak, terjadi pertambahan massa sel, terjadi pertambahan volume sel. Nah, semua ketiga proses tersebut adalah bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contoh, pada manusia misalkan. Manusia yang sudah mengalami pertumbuhan, sudah menjadi tinggi, tidak akan mungkin lagi kembali ke keadaan semula, menjadi kecil, menjadi pendek, tidak mungkin. Tanaman yang sudah tinggi pun seperti itu, tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Dan sifat pertumbuhan itu juga adalah bersifat kuantitatif, dapat diukur. Misalkan suatu tanaman, kita buat suatu penggaris, bisa kita ukur. Bisa kita ukur berapa sih pertambahan tinggi daripada tanaman tersebut. Ini adalah salah satu alat yang biasanya di laboratorium, sayang sekali kita tidak bisa praktikum untuk memakai alat ini, saya jelaskan saja. Namanya adalah auxanometer. Fungsinya adalah sebagai alat pengukur kecepatan pertumbuhan primer daripada tanaman. Caranya bagaimana? Dibuat statif di sini, kemudian ada di sini busur yang sudah ada angkanya, kemudian dibuat bandul, diikatkan bandul di sini. Sewaktu tanaman ini tingginya hanya segini, ini ukurannya masih di sini. Oke lah, tidak jelas di sini berapa angkanya. Kalau kita sebutkan di sini, misalkan 25 cm. Sewaktu tanaman ini mengalami pertumbuhan menjadi tinggi, maka ini bandulnya akan turun ke bawah. jarum petunjuk ini akan bergeser posisinya. Oke, sekarang misalnya bergeser ke sini. Bagaimana caranya menghitung selisihnya? Berapa sih angka yang ditunjukkan oleh jarum ini kemari? Selisihnya kita hitung, itulah yang dialami tanaman tersebut untuk tumbuh. Jadi alatnya adalah auksanometer. Manusia kan juga seperti itu. Kita sering ambil alat pengukur, meteran. Berapa sih tinggimu? Nah, bisa kita ukur. Jadi pertumbuhan itu bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke keadaan semula, dan dapat diukur. Itulah pertumbuhan. Nah, sekarang perkembangan. Dan tanaman adalah proses menuju dewasa. Adalah proses menuju dewasa. Itu disebut dengan perkembangan. Apakah suatu tanaman itu, waktu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, prosesnya tanaman tumbuh dulu, stop. Baru berkembang. Tidak, bukan seperti itu. Tapi sekaligus dua-duanya berjalan, bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau ditanya, pengertian istilah pertumbuhan dan perkembangan itu, nah seperti ini. Perkembangan artinya proses menuju dewasa. Apa yang terjadi sewaktu tanaman itu mengalami perkembangan? Yang terjadi adalah bukan pertambahan jumlah sel. Pertambahan jumlah sel itu pada pertumbuhan. Tetapi di sini adalah perubahan struktur sel. Sewaktu tanaman yang pertama tadi, yaitu mengalami pertumbuhan, ini mengalami pertumbuhan, yang terjadi adalah terbentuk jaringan marismatik. Di kelas 11 kamu sudah tahu, apa itu jaringan marismatik? Itu jaringan muda, jaringan yang ding-ding selnya masih tipis, jaringan yang sifatnya membelah, selalu membelah. Tanaman selama mempunyai jaringan marismatik, tanaman itu akan selalu tumbuh. Jadi, sewaktu dia mau berkembang, ding-ding sel dari jaringan marismatik itu akan mengalami perkembangan menjadi menebal. menjadi menebal. Makanya dikatakan perubahan struktur sel. Kemudian ada lagi yang terjadi, perubahan fungsi sel. Setelah tadi jaringan marismatik, ding-dingnya menebal, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Contoh, jaringan marismatik itu akan menjadi jaringan parenkim, karena dia sudah mengalami perubahan bentuk. Nah, jaringan parenkim itu adalah jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini nanti akan berubah menjadi parenkim, kolenkim, silem, dan pluem. Jadi, awalnya tadi adalah jaringan marismatik, setelah dia mengalami perkembangan, terjadi perubahan bentuk, terjadi perubahan ding-ding sel yang menebal, maka terbentuklah jaringan-jaringan yang berbeda. Itulah yang disebut dengan perkembangan. Inilah contohnya. Ini jaringan parenkim yang sudah kita pelajari di kelas 11. Nah, dari marismatik, berubah menjadi parenkim. Ini nanti kalau dia mempunyai klorofil, namanya menjadi kloronkim. Kalau dia mengalami yaitu pendebalan sudut, maka disebut dengan kolenkim. Dan kalau dia mengalami pendebalan, pada semuanya disebut kolenkim. Jaringan penguat ini semuanya. Dan dia bisa berubah menjadi silem, dia bisa berubah menjadi pluem. Silem dan pluem itu adalah alat pengangkut. Ingat ya, itulah yang disebut tanaman yang sudah berkembang. Sifat daripada perkembangan itu berbeda dengan yang pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur, kalau perkembangan itu bersifat kualitatif. Kita hanya dapat melihat dari segi morfologinya. Apakah sudah terbentuk alat reproduksinya? Kan ciri-ciri tanaman yang sudah dewasa adalah tanaman yang sudah terbentuk alat reproduksinya. Apalat reproduksinya? Ada bunganya, ada putiknya, ada serbuk saringnya. Apakah sudah dapat berfungsi? Nah, inilah yang disebut dengan sifat perkembangan pada tanaman. Oke, kita lihat ini sekarang. Tanaman ini adalah tanaman yang sudah mengalami perkembangan. Tanaman, tanaman yang tumbuh dan juga berkembang. Dia tumbuh pada jaringan marismatik di sini, pada ujung-ujungnya, di ujung-ujung ini. Tapi sekaligus dia mengalami perkembangan karena dia sudah mempunyai alat reproduksi yaitu bunga. Jadi tumbuh dan berkembang bagi tanaman itu adalah dua proses yang tidak terpisahkan. Sekaligus itu terjadi. Hanya tempatnya berbeda-beda. Sekarang, bagaimana proses awal pertumbuhan tersebut? Ada tiga tahapan proses awal pertumbuhan. Yang pertama adalah pembelahan sel. Yang kedua, elongasi atau perbesaran sel. Yang ketiga, diferensiasi sel. Ini bisa kita lihat pada pertumbuhan primer pada akar. Ini adalah pertumbuhan primer pada akar. Kita simak, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah akar tanaman bawang yang mengalami pertumbuhan primer. Yang paling bawah ini adalah tudung akar. Yang fungsinya ini adalah untuk melindungi daripada akar di sini. Di sini ada tiga daerah. Ini adalah daerah pembelahan sel. Yang ada di sini adalah jaringan meristem. Jaringan meristem. Kemudian jaringan meristem ini akan mengalami pertumbuhan sehingga terbentuklah daerah yaitu zona pemanjangan atau elongasi. Tadi kan kita katakan ada tiga tahapan proses awal yaitu pembelahan sel oleh jaringan meristem, elongasi atau perbesaran atau perpanjangan sel pada daerah pembelahan sel, kemudian daerah diferensiasi. Ya, daerah diferensiasi. Nah, ketiga-tiganya ini berbeda kalau kita perhatikan jaringan-jaringannya. Kalau di sini hanya jaringan meristematik semuanya, kemudian ini akan tumbuh. Jaringan meristematik yang akan tumbuh ini akan semakin mengalami perbesaran di sini, elongasi, sehingga di sini akan terbentuk tiga jaringan yaitu protoderm, meristem dasar, prokambium, protoderm, calon epidermis, meristem dasar, calon jaringan dasar, prokambium, calon kambium. Itu yang terjadi pada zona elongasi. Jadi di sini, di zona elongasi ini tidak ada yaitu pertumbuhan sel yang ada adalah pertambahan volume atau perpanjangan sel. Lalu ini nanti naik ke atas, tumbuh ke arah atas. Inilah yang disebut namanya zona pematangan atau zona diferensiasi yang dibuktikan sudah tumbuh yaitu rambut akar. Ini ciri-cirinya, rambut akar. Dan apa yang terjadi di sini? Protoderm yang ada akan itu membentuk setelah dia menebal, besar, berkembang, dia akan berubah menjadi epidermis. Makanya di sini tumbuh yaitu bulu akar. Meristem dasar yang ada pada zona elongasi ini akan berubah menjadi jaringan dasar. Apa itu jaringan dasar? Parenkim. Nanti dari parenkim akan berubah menjadi tadi apa? Kolenkim, sklerenkim. Kemudian prokambium yang ada pada zona elongasi ini setelah di daerah diferensiasi itu akan berubah menjadi kambium. Kita tahu fungsi kambium itu apa. kambium akan membentuk silem dan akan membentuk fluem. Inilah yang disebut namanya pertumbuhan primer pada akar. Dia sudah tumbuh secara primer. Ini dia singkatannya. Kalau pada batang bagaimana? Batang kan beda. Daerah merismatiknya ada di pucuk atas. Di sini. Kalau akar tadi di pucuk bawah. Di ujung bawah. Jadi kalau pada akar jaringan merismatiknya hasil pembelahan jigotnya itu tadi ada di ujung sini. Itu sebabnya kalau kita lihat batang ujung-ujung atas itu yang paling ujung itu adalah lebih muda. Di sini ada jaringan merismatik. Lalu nanti terus dia tumbuh. Ini semakin turun ke bawah. Dapat sebut zona elongasi. Yang ada di sini sama seperti akar tadi. Di sini akan ada protodem, meristem dasar, dan prokambium. Nah yang di bawah ini semakin tua, semakin besar. Maka protodem yang ada di sini setelah dia di sini, setelah tumbuh. Ini kan tumbuh ke atas tapi yang di bawahnya ini kan akan menjadi lebih besar. Itu sebabnya batang itu bentuknya semakin ke bawah, semakin besar. Karena di sini sudah terbentuk yaitu protodem menjadi epidermis, kemudian meristem dasar menjadi jaringan dasar, kemudian kambium membentuk yaitu silem dan pluem. Begitu cara pertumbuhan, perkembangan terjadi. Tadi saya katakan bahwa pertumbuhan itu dapat diukur. Ada kurva yang disebut dengan kurva sigmoid yang merupakan kurva pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan yang dapat diukur dengan kecepatan pertumbuhan yang bentuknya seperti ini. Kenapa dia dikatakan sigmoid? Karena bentuknya seperti es. Sewaktu tanaman tersebut mengalami pertumbuhan, itu awal-awalnya dia lambat pertumbuhannya. Jadi kalau ini parameter pertumbuhan, ini waktunya, sewaktu dia mengalami awal pertumbuhan, dia agak lambat. Nih, rendah. Agak lambat dia. Tapi di fase log ini, pertumbuhannya cepat. Cut. Jadi agak lurus dia. Hingga nanti stabil. Fase stasioner. Ujung-ujungnya nanti turun ke bawah. Nah, contoh kalau pada manusia, sewaktu anak-anak dari anak yang baru lahir bayi, pertumbuhannya masih lambat, masih lambat. Remaja. Nah, di sini dia. Cepat. Dewasa. Dewasa. Lalu nanti mengalami penuaan, sehingga nanti grafiknya akan turun. Nah, kurva semacam ini, dinamakan kurva sigmoid. Nah, itulah anak-anak yang dapat ibu sampaikan pada pagi ini, mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekali lagi pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel, volume sel, masa sel. Sedangkan perkembangan adalah ditandai dengan adanya alat reproduksinya. Nah, inilah tugas kamu yang akan kamu kerjakan di rumah. Saya berikan gambar ini. Nah, saya berikan gambar ini. Jawab pertanyaan ini, bagaimana grafik pertumbuhan-tumbuhan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Kemudian jelaskan fase-fase tumbuhan berdasarkan gambar tersebut. Demikian anak-anak, nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh kamu hubungi ibu di nomor handphone yang sudah kamu tahu, belum berubah, masih seperti kamu di kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.